Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bertemu lagi dengan Ustazah Lidah Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan Tapi di wajara perkalian silang Mau tau caranya? Simak video berikut ya Baik kita langsung saja ke soal yang pertama ya Jadi untuk soal pertama itu ada pecahan 2 per 3 dan pecahan 1 per 3 Nah caranya adalah kita kalikan silang Yang pertama dari kiri atas ke kanan bawah dulu Berarti kita kalikan 2 kali 3 Lalu selanjutnya kita kalikan dari kanan atas ke kiri bawah Berarti kita kalikan 1 kali 3 Nah sekarang kita coba kalikan 2 kali 3 berapa? Iya betul sekali 6 Lalu 1 kali 3 berapa hasilnya? 3 betul sekali Nah sekarang kita bandingkan 6 itu lebih besar atau lebih kecil dari angka 3 Iya betul sekali lebih besar ya Masih ingat tanda lebih besar? Iya seperti ini ya Berarti pecahan 2 per 3 itu lebih besar dari 1 per 3 Ya seperti ini ya Baik lanjut soal yang kedua ya 1 per 6 dan 3 per 4 Caranya sama seperti tadi Kita kalikan silang dulu dari kiri atas ke kanan bawah Berarti kita kalikan 1 kali 4 Lalu selanjutnya kita kalikan dari kanan bawah ke kiri bawah Berarti kita kalikan 6 kali 3 Sekarang kita cari hasilnya 1 kali 4 berapa nanak? Iya betul sekali 4 Lalu 6 kali 3 berapa hasilnya? Iya betul sekali 18 Sekarang kita bandingkan 4 dan 18 Itu lebih kecil atau lebih besar? Iya betul sekali Lebih kecil Masih ingat tandanya? Iya seperti ini ya Artinya 1 per 6 itu lebih kecil dari 3 per 4 Soal yang terakhir ya Ada pecahan 2 per 4 dan pecahan 4 per 8 Kita ulangi sama seperti tadi Kalikan Atas kiri dan bawah kanan Berarti kita kalikan 2 kali 8 Lalu selanjutnya kita kalikan kanan atas dan kiri bawah Berarti kita kalikan 4 kali 4 Nah sekarang kita cari hasilnya 2 kali 8 berapa hasilnya? Iya betul sekali 6 12 Lalu 4 kali 4 berapa hasilnya? Iya betul sekali 16 Wah ternyata hasilnya sama Nah kalau hasilnya sama Berarti kita beri tanda Sama Dengan Artinya Pecahan 2 per 4 itu sama dengan pecahan 4 per 8 Nah anak-anak itu tadi penjelasan singkat tentang cara membandingkan pecahan dengan perkalian silang Apakah anak-anak sudah paham? Kalau anak-anak sudah paham Ustazah minta Anak-anak untuk mengerjakan tugas matematika hari Kamis ya Semangat belajar Assalamualaikum Ustazah minta Anak-anak Enak Enak